musik 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 hari ini aku ada syuting programnya siapa jadi juara siapa jadi juara siapa jadi juara kita ini tugas kamu sekarang sampai seperti ini nih kita yang kesuksesan kamu sekarang oh kesuksesan aku ya kalau kesuksesan sih lebih ke alhamdulillah saya bersyukur bisa sampai bisa bertahan sampai sekarang saya bersyukur banget dan kalau menurut aku sih gak susah sih gak susah mau bertahan sampai 5 tahun begini kan di dunia entertainment seperti ini jadi benar-benar kita harus satu pasti banyak kesayangan gitu kan tapi aku sih yaudah biasa aja lebih ke kayak yaudah nikmati aja apa yang dapat terus bersyukur aja apa yang sudah dikasih iya sih berdarah-darahnya seperti apa sih berdarah-darahnya 5 tahun berkarya di Indonesia seperti apa jatuh bangunnya oh kalau itu mah kalau itu mah pasti ada ya manusia pasti kayak rasa sedih pasti ada momen bahagiannya pasti ada momen rindu ya pasti ada sih tapi aku lebih kayak gini aja yaudah aku pikirin karena aku disini untuk keluarga gitu untuk membantu keluarga menafai keluarga jadi yaudah nikmati dan happy aja sih cara menanggap cara menanggap persaingan gimana nih aku sih gak anggap persaingan sih lebih kayak yaudah jadi semuanya udah diatur sama Tuhan kan jadi yaudah aku setiap kali di tempat ini atau kerja di tempat ini jadi beri yang terbaik aja sebisa aku dan semaksimal tapi nyangka gak sih bisa sampai sekarang ini kalau nyangka gak nyangka ya gak nyangka dong karena dari dulu aku mah dari Thailand pelosok banget ya dari kampung banget terus pas datang kompetisi disini bisa banyak dikenal bisa banyak orang yang suka dan orang Indonesia banyak yang terima gitu kedatangan aku disini kayak gak nyangka sih lebih kayak wow kok bisa gitu loh jadi jadi sesuatu yang yang itu juga sih buat apa ya ya buat wow gitu aja sih lebih orang pada sayang sama aku gitu aja sih kalau warga Thailand Alhamdulillah sekarang ini udah mulai banyak yang tau aku walaupun belum 100% mungkin baru 20% lah dari 100% itu udah bersyukur banget aku walaupun gak se gak sebanyak di Indonesia orang tau tapi tangan telan aku yakin bakal ada suatu hari pasti bakal orang tau gitu kalau dikerja sih gak ada sih lebih kayak ya udah aku nikmati kerja nikmati sendiri aja dulu raih dulu cita-cita gitu jirayut kamu kan terkenal di Indonesia banyak ya fans ada keinginan gak sih sorry ya untuk pindah ke warga negaraan gitu kan karena kan Indonesia nih menerima karir kamu kan kalau itu itu banyak banget yang nanya ya tapi aku kalau itu kan aku nikmati proses aja dulu gitu karena itu kan gak tau juga ya suatu saat nanti siapa tau gitu kan tapi kalau sekarang masih masih udah nikmati aja gitu orang tua sendiri akan diboyong ke Indonesia kalau orang tua kalau mamaku kan karena disana buka restoran ya buka kedai sendiri jadi ya udah mbak yang mamaku kan nikmati dengan yang dia inginkan gitu jadi kalau paling-paling datang jalan-jalan aja disini gitu udah menabung untuk beli rumah di Indonesia? kalau menabung ya pasti tapi kalau sebenarnya aku mau beli rumah atau ini tapi lihat aja keadaannya kalau lancar kalau gak ada halangan apa Insya Allah bertahun ini bisa Insya Allah ya mama sendiri udah diajak kemana aja nih ke Indonesia sama oh kalau ke Indonesia paling ya sekitar Jakarta dulu karena setiap kali mama datang pasti aku sibuk makanya syuting terus pagi sampai malam gitu kan jadi ya udah gak sempat kayak bawa mama benar-benar yang sampai pergi ke luar kota gitu belum paling Jakarta doang keliling-keliling gitu ke Monas udah ya ke Monas ke apa namanya tempat-tempat binatang-binatang ada doang-ada doang ide doang sih nge-fans gak sama Lesti yang suaranya bagus? maka Lesti ya nge-fans pasti suka dong apalagi suaranya ya tuh fansnya banyak suaranya bagus suaranya baik pagi itu udah suksesnya udah dapet apa aja sih? udah beli apa aja? Alhamdulillah kalau itu sih udah rumah udah mulai diperbaru gitu udah tambahin kayak toilet yang dulu yang masih apa namanya ini apa nih? ditambahin biar makin makin keren terus di luar dulu kan panas banget jadi tambah atapnya biar bisa taruh mobil motor nggak kepanasan gitu sosok Lesti di mata jiralu ke Lesti ya gimana ya berjuang untuk keluarga sekarang kan dia udah jadi istri orang ya jadi udah punya anak juga jadi pasti menjadi ibu yang baik untuk di Indonesia ini ada nggak makanan favorit makanan favorit aku makanan Sunda terus makanan padang terus goreng sih goreng sih Iya paling 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 yang paling sering geprek gitu-gitu nah berarti ayam penyet gitu jadi paling paling sering aku makan kamu deket jadi kayak bisa ikutin Ramzi Irfan gilang seperti apa nih kamu contoh mereka nih mereka tuh luar biasa sih lu apa ya ya kalau kalau maksud emang luar biasa yang bisa ngelawak bisa bisa semuanya gitu jadi aku bersyukur banget sih bisa disandik sama mereka bisa ambil ilmu dari mereka bisa belajar dari mereka itu luar biasa sih tapi sempet gubuk masih apa santai aja pas pertama pertama iya pertama masih kayak awal-awal aku jadi host kayak wah ini mereka udah udah lancar udah gini-gini aku mah masih pernah promo masih kayak belum bisa bahasa yang yang terutamanya bahasa yang belum bisa terus disandik sama orang-orang yang udah senior banget udah pengalamannya luar biasa jadi aku belum ada pengalaman belum apa-apa tapi udah jadi di taruhkan jadi dipercayakan untuk menjadi host terus gimana lebih kayak lebih kayak pertama nggak pede sih karena karena ya gitu karena mereka udah 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 itu banget udah senior banget terus aku masih gitu terus awal makin lama-makin lama mereka juga aku ajarin terus aku jadi sedikit-sedikit aku curi ilmu dari malaikat juga kayak lebih oh ini kalau kita harus tekan di sini kita harus pelan di sini momen sedikit harus mana momen happy kita harus gimana gitu tapi berarti banyak banget belajar dari mereka ya banyak 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 sekali banyak dari awal sampai sekarang banyak sekali dan sampai titik sekarang juga aku masih lebih kayak masih 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 perhatiin mereka masih tapi sudah mulai nyaman buat kerja menjadi host gitu atau mungkin sudah melupakan jadi penyanyi kalau itu sih lebih nah lebih karena aku awalnya mulai dari penyanyi dulu kan sebelumnya sekarang yaudah apa yang dikasih dipercaya sama orang jadi yaudah aku ambil aja gitu apa namanya sikat aja gitu loh kalau kayak yaudah kalau dikasih host yaudah host yang berikan yang terbaik kalau nyanyi yaudah nyanyi kalau acting-acting kalau dia lawak-melawak gitu aja sih yaudah kalau bisa aku pengen mencoba sesuatu yang baru dan pengen coba semua gitu Sebenarnya single baru atau project baru nggak sih nyanyi yang lagi di sini? kalau itu sih insya Allah ya secepatnya doain aja semoga bisa punya lagu yang baru lagi bisa punya karya yang baru yang penting secara aku tuh gitu walaupun nggak punya lagu yang penting aku berkarya aja lah ya maupun lagu Thailand maupun lagu cover lagu daerah sana yang penting berkarya aja dulu biar orang tuh bisa nikmati biar orang juga bisa lihat kan banyak tuh orang nggak tahu kalau aku bisa nyanyi enik banget orang yang eh jadi bisa nyanyi gitu karena udah kelamaan ini host ya jadi sampai orang lupa kalau aku tuh asalnya dari nyanyi yang penting berkarya aja sekarang menikapi penggemar yang mungkin agak sedikit kurang aja tuh berdewasi kan pasti banyak ya komen-komen yang mungkin bisa menyakitian bisa juga gitu kalau itu banyak banget ya tapi yaudahlah namanya juga manusia kita tidak bisa memaksa orang untuk yaudah kamu suka sama aku dong kamu nggak boleh gitu nggak boleh doang jadi dia punya hak dia dan aku juga punya hak aku jadi yaudah kalau dia sampai mengatur-ngatur gitu yaudah aku bodoh aman aja biar aja biar eh apa ya biar dia nanti kalau dia lama-lama kita nggak respon pasti dia ngilang sendiri gitu aja sih yaudah aku santai aja berarti pernah mengalami don juga karena netizen gitu? haters gitu? kalau don sih belum sih yaudah aku orang ngecuek ya sama komentar yang menyakitin kita jadi aku lebih baca komentar yang yang buat kita kalau mau komentar boleh lebih kayak komentar untuk kita lebih baik boleh tapi jangan sampai kayak ya kritik boleh tapi jangan kayak eh kamu gini eh jangan sampai iya nggak tengah-tengah lebih lebihin gitu sampai keluarga itu yaudah gitu aku yaudah benar amat gue dicembur mau ngapain gitu komentar yang paling parah dari netizen apa sih yang bikin bikin ngeganggu jirayut gitu? komentar itu paling ee lebih ngusir sih banyak sih musir? oh ngusir? iya ngapain sih lu disini kayak gitu balik ke ngapung lu kayak gitu disini nggak terima lu kayak gitu gitu aku aku bilang ya cuma lu yang nggak terima kan masih ribu-ribuan yang masih menerima gitu kan ngapain aku peduliin cuma satu orang yang ngomong gitu ya kan gitu doang sih kalau ke tempat umum pernah lepet ee hal yang nggak diinginkan nggak sih? oh alhamdulillah belum sih alhamdulillah ya jadi ke tempat mungkin bisa jadi orang yang ngomong gitu pas ke tempat umum kita foto ya foto dong gitu kan tapi maksudnya risih nggak sih kayak misalnya tempat umum banyak yang kita foto atau mungkin ganku gitu ee itu mah udah udah menjadi resiko buat kita kita yang seperti public figure itu harus menerima ee kenyataan seperti itu jadi yaudah orang minta foto kan kita yaudah nggak usah mau nolak kan kecuali kalau kita nggak sibuk pasti kita nggak nolak kalau kecuali kita sibuk atau buruk ya itu mungkin harap paham gitu ya maklumin lah ya tapi masih nyangka nggak sih kalau sekarang kan kamu kan dari cuma kontenitas biasa sekarang terkenal gitu sibuk iya alhamdulillah ya apa sih? ee gimana ya jangan sampai 5 tahun ini aku juga nggak nyangka paling yaudahlah paling 2 tahun 3 tahun ini udah ya baru datang udah pergi hilang ternyata karena aku juga sih ini dengan diri karena diri aku juga karena aku gimana ya dari dari dulu kan mungkin teman-teman bisa lihat aku belum bisa kayak aku masih belum pede gitu kan banyak yang masih kayak mau ngomong tapi nggak berani nah jadi sekarang yaudah aku lupas aja jadi diri sendiri karena aku aku rasa gini kalau jadi diri sendiri ee orang yang suka pasti bakal menerima kita kalau orang yang udah nggak suka dari dulu kita mau mau gimana mau keren mau bagus pasti nggak nerima intinya gitu aja sih jadi ini fokus masih fokus karir ngomong pacaran dulu nih? iya dong jadi yaudah fokus cita-cita dulu masih banyak sih yang belum dapet yaudah aku pengen main film juga belum tuh cita-cita pengen main film layar lebar kan masih belum apalagi ya banyak sih masih rumah masih banyak jadi yaudah lagi nikmati dulu proses tapi kalau tipe cewek berarti target main film itu belum belum jadi aku kan ee sinetron udah sinetron udah lama jadi targetnya film true filmnya film kayak horror atau komedi boleh lah horror komedi ya film-film yang kayak komedi karena suka ya karena dari pribadi aku suka banget tentang film horror dan kalau komedi itu mungkin udah sesuai dengan aku kali ya ini mungkin di dikasih peran orang apa kek gitu-gitu pasti kayaknya jadi sesuatu gitu kalau mau pengen pasal ceweknya tipenya kayak gimana sih? itunya menerima aja sih menerima kekurangan dan terlebihannya itu aja sih kenapa? pasangan dari Indonesia juga apa? dari negara sendiri apa? mau nyari pasangan di sini apa? oh itu mah apa aja nanti ee nantilah itu semua udah diatur ya jadi yaudahlah sekarang enjoy dan happy tapi udah ada yang nyatakan gak sih? aku udah deketin kamu oh kalau dari saya mah banyak ya kan tapi yaudahlah aku yaudah paling bercanda ketawa doang gitu yaudah gitu aja sih gak ada ya kayak aku bener-bener seriul bener-bener udah kayak oh enggak ini nganggap teman semua pengennya dari Indonesia atau negara diranya? apa aja yang penting ee ya itu tadi bisa menerima kekurangan dan kelebihan dan juga bisa sayang sama keluarga itu sih tapi sempet dijodohin kan waktu itu ya? hehehe gimana tuh? yaudah sih gitu aja bingung jawabnya kalau gitu kalau kita perjodoh-perjodohan ya gak dilanjutin gak? yaudah yaudah nikmati aja jalani aja gitu iya sih happy-happy happy dong enjoy happy banget mau dapetin apalagi sih selain dari mohon film apalagi? itu sih ya umur lebaran keluarganya oh ya gitu ya nah ya ya